Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini gue akan mereview Android TV 4k dari tcl yaitu 43a8 dan a8 yang saya review kali ini beda banget dengan seri a8 sebelumnya terutama dari segi gambar ya kalau dari seri a8 sebelumnya hanya didukung adr saja kali ini selain dilengkapi HDR seri a8 kali ini juga dilengkapi dengan color engine IPQ atau IPQ yang diklaim bisa mengoptimalkan warna kontras dan cahaya serta meningkatkan kualitas seri 43a8 ini diproduksi di PT Tridharma Kencana yaitu yang bertempat di Serang Banten Indonesia ya jadi ini produksi lokal juga untuk aksesoris yang kita dapat ketika kita membeli TV ini yaitu satu buku manual satu buku garansi cek RCA satu remote dan dua baterai dan remote ini ada tombol Google Assistant nya ya untuk bagian belakangnya saya menggunakan bahan plastik berwarna hitam untuk dayanya sekitar 75 watt dan voltasenya 100-240 volt di bagian fortnya ada satu USB satu lan 3 HDMI satu jack antena satu jack RCA satu jack earphone 2.1 dan satu audio optical dan untuk baik like nya PCL ini menggunakan Direct LED ya untuk format suaranya sudah Dolby digital dan speakernya ada di bawah atau biasa kita sebut down pairing speaker dan untuk kekuatan suara masing-masing speaker saya belum mendapatkan informasinya jadi kalau kalian yang sudah tahu silahkan tulis di kolom komentar dan di tengah ini ada tombol manual yang bisa kalian gunakan untuk menaikkan volume mengganti channel atau merubah sumber pada TV tahu saya di tcla38 sebelumnya tidak ada tombol manualnya ya guys dan ini adalah bentuk kakinya ya sama saja seperti yang sebelumnya bentuk kakinya ada di kiri-kanan berbahan plastik berwarna hitam dan ini plastiknya belum saya copot karena ini display nanti saya dimarahin sama SPM tcl-nya di seri 558 yang pernah saya review sebelumnya prem yaitu berwarna silver dan kayak ada tongkat kerasakti di bawahnya ya dan ini berwarna hitam jadi agak beda ya untuk bodinya sama saja enggak tipis enggak tebal tapi di bawahnya di sini ada kondenya ya untuk harganya kisaran harga 3 jutaan ya 3,5-4 juta dan kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi untuk garansinya sendiri tcl berani memberikan garansi tiga tahun ya untuk tampilan homescreen nya masih sama seperti sebelumnya tapi ada aplikasi baru di sini aplikasi bawaan dari tcl-nya yaitu magic connect sebenarnya ini aplikasi lama tapi diganti nama saja dulu namanya tcl dan sekarang menjadi magic connect yang fungsinya untuk screen mirroring ya dan aplikasi pusat media ini fungsinya untuk memutar film dari USB atau harddisk ya atau film-film yang sudah tersimpan di dalam TV ini karena TV ini bisa menyimpan video foto atau musik ya dan masih ada beberapa aplikasi-aplikasi baru yang sudah di update di tcl-8 ini yang tentunya nggak bisa gua bahas satu-satu ya kalian boleh tulis di kolom komentar aplikasi apa saja yang mau gua explore di video selanjutnya karena ini terlalu banyak ya tapi keren-keren aplikasinya kayak aiki ini buat nonton film drakor ya drama Korea kita buka dulu sebentar dibacanya aiki atau iki ya pokoknya gitulah nah disini ini gratis ini gratis ya gratis dan tentunya juga ada film-film premiumnya dan harus berbayar tapi gratisannya banyak banget nih bisa dilihat banyak banget gratisannya nanti kita akan coba play satu kita cari ya nah disini ada piv-nya ya kita putar dulu satu film atau satu drama koreanya dan sudah ada subtitle bahasa Indonesia jadi buat kalian yang nggak bisa bahasa Korea tenang saja ada bahasa Indonesia nya dan episode nya banyak ya kalau drakor itu episode nya banyak tapi nggak terlalu banyak enggak seperti sinetron indosier ya untuk pilihan resolusinya mentok sampai 1080p saja ya sayang banget ya padahal tip ini resolusinya sudah Ultra HD sudah 4k tapi enggak papa masih ada Netflix kalian bisa nonton film 4k di Netflix dan salah satu keunggulan dari TCL ini atau TV TCL ini dia punya browser sendiri ya kayak t-browser ini jadi walaupun tidak ada Google Chrome di TV nya TCL ini punya t-browser jadi untuk pengganti Google Chrome karena t-browser ini adalah Android TV jadi sudah ada playstore nya untuk mendownload aplikasi atau game game atau film ya di sini tapi harus punya akun dulu ya kalian harus login dulu menggunakan akun Gmail jadi buat kalian yang mau beli Android TV pastikan dulu ada playstore nya kalau tidak ada playstore nya bukan Android TV ya atau app store nya ya minimal kalian beli Smart TV yang ada app store nya buat download aplikasi lain kalau misalkan tidak ada itu namanya apa ya internet TV mungkin Hai untuk mode gambarnya sama seperti TCL sebelumnya TV TCL sebelumnya nggak ada mode gambarnya ya jadi disini ini cuma ada suhu warna normal dingin dan hangat kalau hangat itu agak coklat warnanya Oke tidak ada mode gambar disini sekarang kita cek pengaturan suaranya Nah kalau untuk di mode suaranya ini agak banyak ya ada banyak ya ada olahraga dinamis standar film musik suara game dan olahraga kalau kalian aktifkan nih yang mode olahraga kalau misalkan nonton bola maka yang terdengar jelas itu suara supporter ya dan ada pengaturan virtual kolseron dan pengeras bass juga dialog ya ini untuk pengaturan suaranya lengkap banget TCL ini dibanding merek lain karena sampai ada pengaya dialog jadi dialognya nanti agak terdengar jelas kalau kita setting tinggi selamat menikmati Hai untuk OSnya menggunakan OS 9 atau Android Pie dan memori internalnya 11 GB dan RAM nya 2 GB dan TV ini juga sudah dilengkapi dengan audio Bluetooth ya Jadi kalian bisa sambungkan speaker Bluetooth kalian yang ada di rumah ke TV ini untuk mengaktifkan fitur Google Assistant kalian harus aktifkan deteksi Oke Google di pengaturan dan di remote-nya sudah ada tombol Google Assistant ya kalian tekan lalu kalian ngomong saja misalkan mau ke YouTube atau ke aplikasi lain Sekarang kita akan tes kualitas gambar dari TCL A43 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke teman-teman itu saja yang bisa gua review dari tcl43a8 terbaru ini semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua jika ada salah kata atau ada fitur yang belum saya sebutkan dalam video ini silahkan koreksi saya di kolom komentar ya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh